Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, Shalom berkah dalam, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dari Solo Dalam renungan Lukas 11 ayat 29-32, Tuhan Yesus tidak memberi tanda Yesus memiliki semua tanda mujijatnya atas alam, atas penyakit, dan atas setan Namun, ketika beliau menyatakan pesan pertobatan, beliau menghadapi penolaan dan permusuhan Namun, Yesus tidak menyerah Beliau tahu bahwa pesannya akan membawa pertobatan pada akhirnya Kerja adalah buah dari pertobatan itu Adalah bagi kita terus mendengarkan pesan pertobatan-pertobatan ini Kita sebagai orang yang telah mengalami penyelamatan dari Allah Adalah orang-orang yang berbahagia Ketika orang di luar Kristus harus bekerja keras Mengupayakan jalan keselamatan mereka masing-masing Tuhan Yesus justru menganugerahkan keselamatan dan jaminannya kepada kita Namun, apakah kebahagiaan sampai di situ saja? Dalam ayat 28, Tuhan Yesus menegaskan Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Seharusnya status sebagai orang percaya Membuat kita memperarap hubungan dengan Tuhan Yakni dengan rajin mendengar Merenung, memelihara Dan melakukan firman Tuhan Itulah cara mendekatkan diri kepada Tuhan Orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan Adalah orang yang percaya kepada Tuhan Orang yang percaya Tuhan tidak akan meragukannya Namun, bukan orang semacam itu yang Yesus temui Dalam ayat 29 sampai 32 Tuhan Yesus terang-terangan mengatakan di hadapan orang banyak Bahwa angkatan ini adalah angkatan jahat Ayat 29 Mengapa demikian? Karena mereka memiliki hati yang keras dan bebal Mereka selalu meminta tanda Padahal Tuhan Yesus telah banyak melakukan mujijat mereka Mereka seolah-olah terus meragukan beliau Dan tidak dapat dipuaskan oleh berbagai mujijat yang telah dilakukannya Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan Bahwa tidak akan lagi diberikan tanda untuk mereka selain tanda Yunus Kita ingat bahwa pada waktu Nineveh tidak dimusnahkan Yunus menjadi satu-satunya alat yang dipakai Allah untuk menyerukan pertobatan kepada bangsa yang akan dimusnahkan Anak manusia juga akan masuk ke dalam perut bumi dan bangkit pada hari ketiga Kebijaksanaan Yesus adalah melakukan keseluruh kehendak Bapak dan setia sampai Bapak di kayu salib untuk keselamatan manusia Kesetiaan itu ditunjukkan dengan masuk ke dalam perut bumi dan berhasil mengalahkan maut seorang diri Segala yang Tuhan Yesus lakukan ini melebihi Salomo yang tidak setia kepada Tuhan Tetapi lebih setia kepada para istrinya Tuhan Yesus melebihi Salomo Tuhan Yesus juga melebihi Yunus Yunus merasa takut dan melarikan diri ke Tarsis Yesus tidak merasa takut dengan kematian Yunus hanya berada di dalam perut ikan yang kotor Tuhan Yesus ada di dalam perut bumi yang gelap dan dingin Tetapi ia juga mengalahkan maut seorang diri Demikian pula untuk angkatan yang ada di hadapan Yesus saat itu Hanya anak manusia saja Yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menjadi satu-satunya tanda untuk mereka Ayat 30 Meminta tanda yang menyatakan ketidakpercayaan kepada Tuhan Seharusnya tidak kita lakukan Segala sesuatu yang memang tidak dilandasi iman Tidak seharusnya kita lakukan Percayalah kepada Tuhan dengan segena pati kita Tanpa ada keraguan sedikitpun atau kebimbangan Karena keselamatan yang diberikan oleh alam melalui Tuhan Yesus itu nyata Dapat kita rasakan dan dapat kita wartakan kepada orang lain Dengan demikian Tuhan dimuliakan Dan kita pun juga berlayak menjadi pewarta sabda Tuhan Pewarta Injil dan menjadi saluran berkat bagi orang lain Salam dan doa Tuhan peserta kita Sekarang dan selama-lamanya Amin